Bintang kamu selanjutnya merupakan seorang pasutri atau singkatannya pasangan suami istri Sebelum kita mengundang kita lihat dulu tayangan artikelnya ini dia Oke pernikahan ini menjadi viral ya Viralnya seperti apa nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan mereka Ini dia Fathia dan Harry Silahkan silahkan Wah senengnya pengantin baru ya Masih wangi-wangi pengantin Ini ada yang menjadi berita viral pasangan suami istri ini ketika Ketika menikah kalian hanya mengajak rabat dekat dan anak yatim piatu Ini ide siapa sebetulnya? Kalau ide sebenarnya tadinya sih gak kepikiran untuk cuma akat aja gitu Sebenarnya sih kepikirannya tetap untuk resepsi Cuma setelah dipikir-pikir lagi kok kita nabung bertahun-tahun gitu kan Dengan uang yang udah cukup banyak kok rasanya dihabiskan untuk satu malam bahkan beberapa jam aja kok sayang gitu ya Jadi kita pikir udahlah akat nikah aja atau bahagia tetap sama gitu Jadi terus kita prioritaskan uang yang kita tabung bertahun-tahun itu kok beli rumah aja ya Kayaknya itu lebih utama dan itu kan yang harus kita prioritaskan setelah menikah gitu Akhirnya dibelikan lah uangnya Ini bagus berarti Berarti menghargai proses bagaimana berjuang untuk menabung dan merasa sayang terhadap apa yang sudah dikumpulkan itu Ini merupakan kisah pernikahan yang menjadi viral nih Karena dianggap bisa menginspirasi banyak orang dan kalian tidak mempedulikan rasa gengsi Bagaimana nih tanggapannya Mungkin Mas Nyoto Eh Mas Heri Pertama sih pasti ada gengsi ya kalau kita nggak ngadain resepsi Ada atau nggak adanya kita ngadain juga nanti juga bakal ada omongan di belakang Ngomongan apa maksudnya? Maksudnya mewah ataupun sederhana tuh sama aja gitu Orang ternyata komentar aja gitu Jadi ah udah mendingan sederhana sekalian Kita akad cuma habiskan 5 juta aja Itu udah include bikin baju, make up, makan-makan Ya bahagianya sama aja gitu loh ternyata resepsi ataupun enggak bahagianya tetap Sama aja ya? Malah kita lebih bangga ketika akad aja terus uangnya kita bisa belikan Sesuatu ya Betul karena setelah menikahnya yang harus dipikirkan seperti apa nanti ke depannya Kalau satu hari itu hanya sebentar aja 2 jam kan paling lama kan Nah setelah itunya yang harus dipikirkan Apa alasan utama kalian memilih pernikahan yang sederhana dan mengajak anak yatim piatu? Ya itu tadi sih karena kita merasa prioritas utama setelah menikah itu kan punya rumah Rumah itu kan jadi sarana kita membangun rumah tangga, membangun keluarga gitu Tanggapan keluarga seperti apa? Wah kalau dari keluarganya dia sih Ya sebenernya sih juga pasti ada kan pasti ada setuju dong gak setujunya dengan mengadakan akad doang Tapi juga orang tua kan sempat pengen anaknya mengadakan resepsi Tapi ya itu tadi kita berdua, keluarga berdua itu sepakat untuk mengadakan akad aja Ini ya uang yang kita tabung selama ini bisa buat kita beli hunian Yang lebih bermanfaat ya Oke untuk Fatiha ada pesan gak nih untuk anak muda saat ini yang masih merencanakan menikah Atau mungkin masih belum menikah karena banyak yang ragu dengan pernikahan yang mahal Nah mungkin ada tips nih buat teman-teman Ya banyak gitu kayak teman-teman juga ngomong mau nikah tapi mikirin masih budget gitu kan Maju tuh masih kurang nih Terus kayaknya kok kalau cuma di rumah aja pengennya di gedung segala macem Jadi menurutku menikah itu kan gak menyusahkan kan rukun nikah juga ya akad gitu kan Ejak kabul segala macem bukan resepsi kan lebih kepada bentuk syukur sih sebenernya Resminya ya di akadnya itu ya Bener, jadi menurutku Menikah itu gampang Yang bikin susah dan mahalnya itu ya gengsinya itu sih Gengsinya itu ya Tapi ternyata Kita justru malah lebih Terangkat prietnya dengan Dengan seperti ini aja gitu loh Nah untuk Rianti dan juga Jennifer mungkin ada Sesuatu yang mau ditanyakan dengan inspirasi yang ada ini Do we have any questions for them? Kalo tanggapan orangtua sih itu Tapi mereka selama orangtua setuju sih kayaknya gak mas Harusnya emang bener yang paling penting tuh pernikahannya Ya akan Bukan resepsi nya Kalo ayahku sempet sih Kebetulan maksudnya ayahku punya waktu abangku menikah Itu kan lumayan 2000 undangan seharian Banyak banget Dan kebetulan aku setelahnya kan adiknya merempuan Jadi pasti ayahku sebenernya tuh bertentangan sampe berulang kali tanya kayak Kamu yakin nih gitu loh Kamu yakin gak nih mau gak usah pake resepsi Tapi terus kita bilang gak apa-apa Maksudnya kita gak mau memberatkan orangtua juga Tau pasti kalo resepsi sedikit banyak pasti bantuan dari orangtua kan Betul yang penting akad Bila nanti saatnya telah tiba Oke Dalam bincang-bincang pasutri malam hari ini Kita akan menanyakan dengan Rianti dan juga Jennifer Kalian kan selalu menjaga pasangan atau menjaga suasana harmonis dengan pasangan Bagaimana tips-tipsnya Apa sih yang bisa menguatkan kalian berdua setelah cukup lama menikah untuk terus bersama Komunikasi pasti penting Support each other Ya jangan tidur sebelum masalahnya selesai Jadi kita selesaikan dulu kalo misalnya ada argument Terus quality time date night itu penting banget ya kan We don't have date night Date night Sama apa ya sense of humor yang sama Itu penting Iya karena kalo dirumah itu gak ada sense of humor Iya Hambar Nah ini mas sama mbak yang baru nikah Kalo bisa bercanda terus dirumah Udah berapa bulan Oh nikahnya udah 2 tahun Udah 2 tahun Ini mas saya kasih tips mas biar istri Kalo dirumah itu terhibur lagi makan nih Pas nyuap Kenain ke mata Tia 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 Dijamin tuh Dijamin pasti Pasti lucu ya Pasti nempel makanan begini Oke selanjutnya saya akan mengundang Ini juga wanita yang akan siap-siap untuk menikah Pamela Dijamin 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 Kenapa sih senyum-senyum aja dari tadi saya lihat Gak pam weiligi bagai aja Tidur senyum Melek mata senyum Mandi senyum Makan senyum Kan senyum tuh ibadah Gak papa ya Iya sih bener juga Tapi jangan kebanyakan juga Ntar jadi aneh Kenapa sih kamu seharian 24 jam senyum terus Iya nih aku tuh Tahu gak sih? terinspirasi banget pengen punya rumah jadi toh Wah keren banget kaget aku juga kaget kirain foto aku yang belakangnya foto Kang Sule yang kemarin ada ya ampun habiskan daripada pemborosan jadi ya udah dibikin satu album aja tuh rumah apa ini buat apa Pak Melah inspirasi aja pengen punya rumah kayak gini jadi kan mumpung masih muda masih kuat kan cari uang kan jadi pengennya tuh beli rumah sendiri gitu jadi bisa mandiri terus pengen tinggal sama orang tua gitu Oh bagus dong kayak begitu iya cuma kan kalau dipikir-pikir cari rumah kan enggak gampang ya susah belum lagi survei apa segala macem Hai mungkin dari rekan-rekan ada masukan untuk asisten rumahnya saya Fatiha mungkin jangan ya pengen punya rumah ada rumah kecil rumah keong kamu atong iya kamu atong sebenarnya sih cari rumah tuh gampang Mbak Pamela yang penting tekat sama nyata tuh harus kuat terus rajin cari informasi bagi kita kan awam ya first home buyer gitu pertama kali beli rumah jadi harus rajin cari-cari informasi gimana sih caranya beli rumah step by stepnya terus rajin juga cari informasi tentang KPR gitu karena kan milenial sekarang kalau beli rumah cash rasanya memang berat ya jadi harus rajin gimana sih caranya biar saya lolos kredit dari bank gitu terus penghasilan seharus berapa ya kira-kira gitu harus rajin sih dan kalau ngomongin sih soal beli rumah itu harus mementingkan akses lokasi juga kan fasilitas itu juga harus masuk pertimbangan utama cari informasi aksesnya lokasi itu disitu ada solusi lain enggak mungkin kemana gitu Iya kalau kita sih waktu mau cari hunian idaman kita sampai akhirnya udah ketemu gitu kita lihat review properti dirumah.com nah disitu aja ya Jadi itu ulasannya lengkap banget mendalam dan objektif jadi kita bisa tahu berapa jarak hunian idaman kita nih sama akses tog stasiun KRL terus juga rumah sakit mall Oh jadi informasinya lengkap banget ya lengkap banget dan itu kayak kita bener-bener bisa sortir Oh ini cocok nggak ya gitu apalagi kalau Mbak Pela Mbak Mela demen nge-mall jadi nggak bolak-balik kalau ke situ mah yang aksesnya deket ketawa mana ini nggak pilih berarti nanti ceknya aku di rumah.com ya ke situ aja udah paham udah udah paham sekarang Makasih minum ini belum dikasih minum Iya minum Iya kayak temen saya tuh kalau nggak aksesnya nggak jelas deh tau-tau bikin rumah dia nggak tahu pas begitu buka pintu jurang aksesnya harus dipikirin harus tebing dulu iya turun dulu gitu memang lokasi itu penting karena buat investasi juga ya karena lokasi bagus nanti nilainya jadi naik meningkat oh maaf ya kasih kan bro bro sampai lupa loh Wow ayam bumbau silahkan 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 ini namanya te leci te leci, te leci, te leci, te leci, te leci panggela boi te ini membuat kita menari te leci, te leci, te leci, te leci, te leci Все nah ini ada pertanyaan lagi nih yang kelewati nih Mbak nih kalau mau beli rumah kan harus survei langsung nih biar kita bisa yakin dengan rumah yang akan kita beli ini gimana nih Mbak Iya memang bener harus dia pada akhirnya kita tetap harus survei langsung ke lokasi tapi kan mungkin untuk bisa menghemat waktu kita bisa seleksi dulu cari-cari rumahnya di rumah.com baca-baca reviewnya Oh cocok nggak nih terus satu lagi di rumah.com kita kemarin juga cek namanya virtual tour jadi itu fitur yang canggih banget kita akses lewat gadget jadi kita bisa lihat rumahnya dari mulai gerbang rumahannya sampai ke unitnya jadi kita bisa lihat kamar tidurnya kayak gimana sih lagi desainnya Oh ruang tamunya dapurnya semuanya kelihatan jadi bener-bener kita kayak lagi beneran ada di rumah itu real banget itu bagus juga sih Oh itu ada pertanyaan lagi nggak jadi bisa diakses ya melalui apa ponsel ya tablet atau komputer laptop gitu ya Iya nah fitur ini kita juga bisa menghemat waktu waktu katanya jadi dengan ada fitur ini kita bisa menghemat waktu banyak banget jadi kita nggak usah survei langsung ke tempatnya kita lewat gadget kita udah bisa nah itu ya udah paham jadi artinya gini jadi kita nggak harus ngeceling dulu kesana harus buka di gadget Oh sini nih Oh ya ini Oh itu baru gitu nah nggak usah capek nggak ngeluarin biaya nggak ngeluarin apa-apa kita tinggal lihat disitu tapi harus suruhnya kuota itu gitu ya Mbak bener nggak Mbak takutnya saya salah itu kalau salah berarti saya nggak bener nih Iya bener berarti ya Nah itu bener nah pokoknya rumah.com juara temukan rumah idaman di mana tuh tadi nyariin dari awal ini dan terin sama luar sama Pak RT kamu disini ngasih apa sih itu teleci ya lagunya itu ya emang kamu tahu lagunya tahu ya coba coba dulu coba 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 gimana sih gini-gini nih Bok lo ya iya gimana sih ajarin akulah ajarin lu aja mengkonon baik gimana boleh sekali lagi enggak boleh saja teleci 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 dela goe belagi teleci panela goe belagi ini membuat kita menari dan ini membuat kita menari Terus itu aku denger rame-rame disini jadi aku kesini apa Teleci gitu. Ini gimana sih pada ketawa-ketawa. Iya bapaknya lucu. Berdiri mau jogetnya temennya gak ada orang aja. Bapaknya semangat. Iya maksudnya Desi kamu menyusul Pamela tuh mau apa mau kerja. Iya mau kerja. Kamu jauh-jauh dari kampung ke Jakarta. Dari kampung ke Jakarta. Udah ada pekerjaannya? Belum cuman saya tuh bingung di Jakarta kan temen saya cuman Pamela jadi saya taunya dia tinggal disini ya saya kesini. Kalau belum ada pekerjaan ngapain kemari kamu nanti kalau kamu nyasar bagaimana? Kalau ada yang macem-macem di jalan gimana? Susah ya pak kalau diceritain tuh sedih gitu. Ya kalau sedih nangis aja. Mungkin dia butuh biaya. Mungkin dia butuh biaya. Iya saya tuh pengen bantuin adik-adik saya. Oh iya kan? Adik-adiknya sekolah. Sekolah. Cuman ya masalah sekolah sih sebenernya gak penting mereka sekolah di international school ya. Iya cuman ya mereka tuh kayak susah buat beli kuota jadi saya mau bantuin aja gitu. Susah. Saya udah kasihan loh. Gak liat begini kasihan saya ilang. Untuk-untuk ada yang kamu sekolah di sol internasional. Iya. Beli kuota gak ada? Iya ya biasa tapi dia punya cita-cita jadi youtuber pengen beli kamera katanya. Gitu. Susah begini kalau gitu. Susah kamu harus cari kerja yang tepat kalau mau. Apalagi saudara saya itu kasihan lebih kasihan lagi pak. Soalnya itu dia gak pernah lihat uang 50 ribuan tuh gak pernah. Lihatnya uang berapa? 100 ribu. Berarti lebih gede lagi ya. Lebih gede lagi. Berarti kaya dong saudara kamu itu. Ini cewek ngomongnya pelan tapi gimana gitu ya. Mendingan kamu nikah. Mendingan nikah aja. Kayak ini nih Mbak Fathia sama Mas Seri. Mas Renggo sama... Saya suruh nikah sama Mas yang ini. Loh itu kan punya istri. Oh kira ini. Kamu maaf Mbak. Kamu... Kamu kan punya pacar nikahnya sama pacar kamu. Lumpuhnya. Kamu mau sama saya? Hih mau. Saya emang. Sama cari dulu gitu. Kalau mau. Karena kamu kan kasihan. Kamu harus nyari kerja. Adek-adek kamu harus... Bayar sekolah di International School. Kamu yang pejat nantinya. Lihat Bapak ini muak. Kalau enggak temenin Pamela aja dulu. Atau enggak gitu aja deh. Sebelum kamu mendapatkan pekerjaan. Kamu ikut dulu di sini sama Pamela. Kan masih tetangga sama Pamela. Udah Pem bawa aja dulu ke sana. Ya udah. Di kamar aku aja. Aku enggak tidur di kamar sekarang. Kamu tidur di mana? Aku tidur di luar dulu. Kok begitu? Nanti masuk. Masuk ke kamar lain. Kamar lain. Ya. Kirain ke kamar kita Pak. Loh jangan. Kan dulu. Harus sah dulu. Kalau mau ayo sah dulu. Baru. Gitu. Ini makin ngaku nih ngomong. Ini angkut training dulu nih. Ya. Ya. Itu training aja dulu ya. Mari Pak. Aduh. Oke. Terima kasih untuk pasangan Pak Sudri yang luar biasa pada malam hari ini. Sudah memberikan inspirasi kepada kita dan juga orang-orang banyak. Kapan-kapan nanti kita main-main ke rumah kalian ya. Itu juga kalau diundang ya. Oke. Nanti kita akan bermain game bersama Rianti dan Jennifer. Karena apa? Karena kita belum pernah bermain dengan mereka. Nah ini adalah sesuatu hal yang spesial. yang diidam-idamkan oleh pemirsa yang ada di rumah. Ketika saya harus bermain dengan mereka. Tapi nanti. Tapi nanti. Tapi nanti setelah yang satu ini. Di sini aja.